Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumpul Channel Akhir-akhir ini pemerintah Saudi sedang rajin-rajinnya menunjukkan kepada dunia bahwa mereka sedang berubah Memang pemerintahan yang sekarang dengan antusiasnya Sedang melakukan upaya reformasi besar-besaran terhadap negaranya Ada lompatan-lompatan reformasi di bidang hukum, di bidang tata negara, di bidang ekonomi Bahkan mungkin budaya dan agama Yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan memang akan terjadi di Timur Tengah atau di Saudi Arabia Kita akan melihat bagaimana ke depannya, kita belum tahu Tetapi setidaknya sekarang kita sudah mengetahui bahwa perempuan Saudi sudah boleh mengendarai mobil sendirian Tetapi satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa Reformasi yang pernah diupayakan oleh Saudi Arabia itu bukan hanya terjadi sekarang-sekarang Tetapi juga pernah terjadi pada tahun 1960-1975an Di bawah seorang raja yang sangat luar biasa Tetapi mirisnya upaya reformasi itu berhenti di tengah jalan Karena si reformernya ditembak mati oleh seorang yang tidak diketahui apa motifnya Penembakan ini pada akhirnya juga memberikan peluang untuk orang-orang menyebarkan teori-teori konspirasi Dan benar atau salahnya teori konspirasi itu setidaknya kita mengetahui bahwa sejak saat kematian si reformer itu Kebijakan luar negeri Saudi Arabia itu benar-benar berbeda Jadi kita akan bahas reformasi pertama yang terjadi di Saudi tahun 1960-an Kemudian kita simak apa yang mungkin terjadi di masa depan Ayo kita mulai Malik Faisal dilahirkan pada tahun 1906 di Riyadh Saudi Arabia Dia dilahirkan sebagai putra dari seorang raja Abdul Aziz Al Saud Sejak awal dia menunjukkan kepiawaian yang sangat luar biasa khususnya dalam hal keberanian, kecerdasan, dan kepemimpinan Dia sudah hafal Al-Quran sejak sangat dini dan kemudian kampanye-kampanye militer yang dia lakukan pun selalu menuai hasil yang positif Tetapi ada satu karakter yang selalu menjadi bahan guyonan para pengawalnya yaitu kedisiplinannya Jadi kalau dia menjanjikan akan datang jam 10 lebih 29 menit Maka para pengawalnya tidak akan percaya kalau dia datang jam 10 lebih 30 menit Karena ya memang ketepatan waktu dan kedisiplinannya Dan karena itulah dia mendapatkan jabatan yang sangat strategis walaupun usianya masih sangat muda Dia sempat menjadi komandan militer, kemudian menteri luar negeri, kemudian bahkan perdana menteri, dan sebagainya Dan karena dia fasih dalam beberapa bahasa termasuk Inggris dan Perancis Maka dia adalah delegasi Saudi Arabia pertama kali yang mendatangi Inggris dan Perancis sebagai tamu undangan dan juga ke Amerika Serikat Hubungan Saudi dengan negara-negara barat memang sudah terjalin sejak awal Bahkan sejak tahun 1915 ketika pemerintahan Saudi menyatakan melepas diri dari Kekaisaran Turki Usmani Itu negara-negara barat sudah akrab dengan kerajaan Saudi Dan menjadi semakin akrab lagi sejak tahun 1938 ketika tambang-tambang minyak itu ditemukan dalam skala yang sangat besar di Saudi Arabia Tetapi uniknya pemerintah Saudi pada waktu itu adalah pemerintahan yang terisolir Bukan terisolir secara geografis tetapi terisolir secara pola pikir Jadi mereka sampai tahun itu mengira bahwa apapun yang dimiliki oleh negara itu adalah milik dari kerajaan Dan apapun yang dimiliki oleh kerajaan itu adalah hak mutlak milik dari raja Sehingga raja berhak untuk melakukan apapun dari uang yang berhasil didapatkan dari negara Sehingga ketika tambang minyak itu satu demi satu digali dan menghasilkan jutaan dolar buat mereka Pemerintah Saudi justru malah rugi ratusan dolar Ketika Raja Abdul Aziz menyerahkan tahtanya kepada anaknya Saud bin Abdul Aziz Al Saud Pemerintah Saudi itu hutang sampai 200 juta dolar Jumlah yang sangat besar waktu itu Dan lebih sialnya lagi adalah penerusnya Saud bin Abdul Aziz itu Malah melipat gandakan hutangnya sampai dua kali lipat hanya dalam waktu beberapa tahun Apa yang mereka lakukan? Memperkaya diri setiap putra mahkota yang jumlahnya ribuan itu Diberi mobil-mobil mewah, diberi istana-istana dan sebagainya Rakyat pada waktu itu banyak diantaranya yang masih kelaparan Tetapi pemerintah melakukan itu dan biasa-biasa aja mereka pikir Ya kami memang melakukannya karena kami berhak, karena kami adalah raja atau keluarga kerajaan Seperti itu Hubungan keluarga di Saudi Arabia semakin memanas ketika Malik Faisal diangkat sebagai Perdana Menteri Dia melakukan sejumlah kebijakan yang benar-benar tidak disukai oleh keluarga kerajaannya Yang pertama, dia berusaha untuk menarik kembali segala kekayaan yang dimiliki oleh raja-raja Dan berusaha untuk membatasi alokasi dana yang ditujukan untuk keluarga kerajaan Tetapi yang lebih membuat marahnya lagi adalah bahwa dia berusaha untuk mengalahkan Israel Pada waktu itu, Israel sudah didirikan di tanah Palestina Dan dianggap secara umum sebagai bentuk dari pendudukan Nah, karena itu negara-negara Arab marah Tetapi Raja Faisal menjadi semakin marah karena Israel itu didukung oleh Amerika Serikat Saudi Arabia itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat Kenapa seperti itu? Karena Saudi Arabia itu memiliki cadangan minyak terbesar di dunia Dan paling mahal di dunia Tetapi tidak ada satupun dari pemerintah Atau tidak ada satupun dari orang-orang Saudi yang bisa mengelola minyak itu Karena mereka terisolir Dan di sisi lain ada orang-orang Amerika Serikat Yang memiliki kemampuan untuk mengolah minyak-minyak itu Tetapi mereka tidak memiliki ladang-ladang minyaknya Sehingga terjadilah hubungan kerjasama yang erat Antara Amerika Serikat dan Saudi Arabia Tetapi faktanya adalah Ketika Israel mencaplok Palestina Amerika Serikat mendukung Israel Maka Faisal itu marah para keluarga kerajaannya Kenapa kita tidak ngajak ribut terhadap pemerintahan Amerika Serikat Kenapa kita tidak memiliki keberanian untuk itu Nah, baik Abdul Aziz Al Saud maupun anaknya Saud bin Abdul Aziz Al Saud Itu sama-sama pro Amerika Serikat Dan karena itu mereka tidak mau ngapa-ngapain terhadap Israel Disinilah kekesuruhan politik Saudi Arabia itu terjadi Malik Faisal sempat mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri tahun 1958 Tetapi kemudian berusaha untuk menuntut kembali hak-haknya pada tahun 1960 Dan karena dia didukung oleh sebagian besar keluarga besarnya Maka dia akhirnya berhasil naik tahta sebagai raja Dan pada tahun 1963 Dia benar-benar berhasil menutup seluruh akses kekuasaan Yang dimiliki oleh raja sebelumnya Raja Saud bin Abdul Malik Al Saud itu Dan kemudian raja itu yang tidak memiliki kompetensi sama sekali Lari ke Yunani dan akhirnya meninggal di sana Nah, akhirnya pada tahun 1960-an itu Seluruh hak kekuasaan eksekutif itu jatuh kepada Malik Faisal Yang sejak saat itu menjadi raja Raja Faisal bin Saud Setelah Malik Faisal berkuasa penuh sebagai raja Apa yang dia lakukan? Reformasi besar-besaran Pertama, dia mendirikan Universitas Madinah Dan yang lebih penting lagi adalah Dia menyuruh agar setiap keluarga itu menyekolahkan anak-anak perempuannya Bagi dunia pada waktu itu di zamannya Anak perempuan sekolah itu adalah hal yang biasa-biasa aja Tetapi di Saudi Arabia Yang pada waktu itu pikirannya masih sangat konservatif Perempuan yang keluar rumah itu Bahkan untuk sekolah pun itu dianggap fitnah Dianggap sebagai aib Dianggap sebagai kebobrokan moral Karena perempuan itu harus diam saja di rumah Itu yang pertama Tetapi Faisal berusaha untuk menyekolahkan anak-anak perempuan Reformasi ini ditentang oleh banyak ulama Tetapi bukan hanya itu yang dia lakukan Dia kemudian juga mendirikan stasiun televisi Lagi-lagi stasiun televisi itu adalah hal yang lumrah pada waktu itu Tetapi pemerintah Saudi ketika berusaha untuk mendirikan stasiun televisi Itu ulama-ulama Saudi demo Demo tidak turun ke jalan Tetapi mengirimkan petisi-petisi yang keberatan Bahwa televisi itu adalah sesuatu yang jelek Sesuatu yang akan menghancurkan moral wanita-wanita Saudi Arabia Katanya seperti itu Dan ini berbuntut panjang Pertama, stasiun televisi yang dimaksud itu Tidak bisa mengudara sampai beberapa tahun ke depan Dan yang kedua Ada upaya untuk serangan-serangan Atau sabotase-sabotase terhadap stasiun televisi yang dimaksud ini Dan ini berbuntut panjang Nanti kita bahas ya di akhir episode ini Tapi yang pasti adalah Upaya untuk Raja Faisal mereformasi negaranya Itu ditentang oleh ulama-ulama konservatif Dan sebagian anggota keluarganya Dan ada lagi kebijakannya yang ditentang Yaitu Dia berusaha untuk mendukung pan-Islamisme Ketika keluarga kerajaan itu mendukung pan-Arabisme Jadi pikiran dari kerajaan Saudi pada waktu itu adalah Negara-negara Arab itu harus dipersatukan di bawah payung hegemoni Atau dominasi kerajaan Al-Saud Makanya namanya pan-Arabisme Tetapi Raja Faisal berpikir sebaliknya Bahwa semua muslim itu dipersatukan dalam satu kerjasama Baik kerjasama ekonomi, budaya, dan sebagainya Yang kedepannya mungkin akan bersatu dalam cakupan yang lebih luas lagi Mungkin idenya seperti Uni Eropa atau yang semacam itu Nah, ini ditentang Kenapa ditentang? Karena orang-orang Saudi Arabia pada waktu itu berpikir Khususnya ulama-ulama Tidak semuanya orang-orang Islam itu muslim Banyak diantara mereka yang kafir atau sesat Orang-orang syia Orang-orang kejawen Atau orang-orang yang semacam itu Adalah orang-orang Islam yang sesat Sehingga tidak memungkinkan untuk dipersatukan dalam liga muslim Atau pan-Islamisme dan sebagainya Tetapi apa boleh buat Raja Faisal yang pada waktu itu memang cenderung terbuka Itu memilih tetap melanjutkan upayanya Dan didirikanlah kemudian OKI Organisasi Konferensi Islam Kemudian Liga Muslim dan sebagainya Raja Faisal juga berusaha untuk menghapuskan perbudakan Pada waktu itu seluruh budak-budak yang ada di Saudi Arabia didata Dan kemudian ia beli semuanya Setelah dia beli semuanya Ia bebaskan semuanya Dan kemudian setelah itu Dia mengeluarkan sebuah kebijakan Bahwa perbudakan di Saudi Arabia ditutup pada hari itu juga Ini bertentangan dengan sebagian ulama-ulama pada waktu itu Khususnya ulama-ulama dari Universitas Madinah Sebab perbudakan itu sudah ada sejak diaman Nabi Mereka kan pikirnya seperti itu Sedangkan Raja Faisal berpikir bahwa Justru sejak Nabi Muhammad ada itu Perbudakan itu sudah berupaya untuk dihapuskan Pada faktanya adalah Justru adalah pemerintahan Saudi yang paling akhir Yang mencoba untuk menghilangkan perbudakan di dunia Kan ini adalah sesuatu yang sangat miris dan aneh Tetapi apapun itu Bersamaan dengan sejumlah reformasi besar-besaran Yang dia lakukan Dia juga merampas harta kekayaan Dari keluarganya sendiri Dan kemudian dia bagikan Untuk lembaga-lembaga amal di seluruh dunia Termasuk juga untuk mensejahterakan rakyatnya Nah reformasi semacam ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat luar biasa Tetapi gilanya Raja Faisal akhirnya dibunuh oleh keponakannya sendiri Ceritanya adalah seperti ini Pada tahun 1973 Terjadi perang Yom Kippur Perang antara Arab dan Israel Jadi Mesir dan Suriah Tiba-tiba dalam serangan mendadak itu langsung menyerang Israel Karena Israel pada waktu itu dianggap sebagai negara penjajah Atau melakukan pendudukan secara ilegal terhadap tanah Palestina Dan baik Suriah maupun Mesir Yang pada waktu itu didukung oleh Uni Soviet Itu percaya diri untuk bisa menghapuskan itu semua Dan memberikan kebanggaan terhadap rakyatnya Nah kurang lebihnya seperti itu Tetapi ternyata orang-orang Israel itu jauh lebih canggih Jauh lebih hebat Sehingga ketika dikepung sekalipun Dari dua arah sekaligus Justru malah orang-orang Israel yang berhasil untuk menghancurkan Satuan-satuan militer Baik dari Suriah maupun Mesir Kenapa seperti itu? Selain juga karena mereka disiplin Itu karena mereka didukung oleh Amerika Serikat Nah, jadi ceritanya seperti itu Nah, ini Raja Faisal marahnya luar biasa Terhadap pemerintahan Amerika Serikat Kenapa mendukung pendudukan dan penjajahan Yang dilakukan Israel terhadap tanah Palestina Nah, kemarahan ini berdampak kepada Raja Faisal mengatakan Kalau masih Amerika Serikat mendukung Israel Maka kami akan membatasi Suplai minyak untuk seluruh dunia Dan ternyata itu bukan pepesan kosong Ketika Amerika Serikat masih saja secara demonstratif Menyatakan dukungan terhadap Israel Saudi Arabia langsung menghentikan pengebuaran minyaknya Dan membuat seluruh dunia kelabakan Kelabakannya benar-benar parah Di Inggris pada waktu itu sampai jam kerja itu dibatasi Biasanya seminggu 6 hari kerja Berubah menjadi seminggu hanya 3 kali kerja Kemudian mobil-mobil tidak boleh beroperasi Karena cadangan minyak-minyak di seluruh dunia itu menipis habis Dan harganya melambung tinggi Di Amerika Serikat sendiri Krisisnya benar-benar fatal Selain pembatasan mobil-mobil Itu pabrik-pabrik di Amerika Serikat Berhenti bekerja Sehingga industri Amerika Serikat Yang diandalkan itu langsung mentok Di situ juga Pada tahun 1970-an Dan inilah yang kemudian Berusaha dimanfaatkan oleh Jepang Jepang menyalip industri Amerika Serikat itu di tahun 1970-an Karena Jepang tidak mendapatkan embargo Yang sedemikian parah Seperti halnya yang diterima oleh Amerika Serikat Nah, krisis global ini berakhir Bersamaan dengan meninggalnya Raja Faisal Tepatnya dibunuh Jadi ceritanya Raja Faisal pada tahun 1975 itu Sedang menerima tamu undangan dari luar negeri Di diwan Di wilayah yang biasa dia gunakan untuk menerima tamu Salah satu tamunya itu Ternyata adalah Faisal yang lain Namanya adalah Faisal bin Musaid Siapakah dia? Keponakannya sendiri Tetapi dia memiliki dendam Pengakuannya sendiri dia memiliki dendam Sehingga ketika lagi sungkeman Dia malah nembak Raja Faisal Sampai Raja Faisal meninggal beberapa saat kemudian Dalam persidangan dikatakan bahwa Faisal bin Musaid ini membunuh Raja Faisal Itu gara-gara dendam Karena kerabatnya ada yang meninggal Ketika ada serangan terhadap stasiun televisi Yang sebelumnya sudah kita bahas itu Nah dia mengatakan seperti itu Tetapi banyak orang yang mencurigai hal yang lain Selain juga bahwa Faisal bin Musaid ini adalah orang yang bengal luar biasa Pemabuk, pecandu narkoba, penzinah, dan sebagainya Ada kemungkinan yang lain yang lebih masuk akal Yaitu bahwa dia berasal dari Atau dia baru saja datang dari Amerika Serikat Dia datang dari Amerika Serikat Kemudian membunuh Faisal Dan setelah itu kebijakan-kebijakan pemerintah Saudi 180 derajat berubah Segala tindakan-tindakan reformasi yang pernah diupayakan oleh Raja Faisal Itu tidak lagi dilanjutkan Dan hubungan antara Saudi Arabia dengan pemerintah Amerika Serikat Menjadi semakin akrab sejak saat itu Sampai sekarang Seberapa bengal pun pemerintah Arab Saudi melakukan hal-hal yang jahat terhadap rakyatnya Amerika Serikat tetap akan bungkam Dan sebaliknya Walaupun Amerika Serikat misalkan melakukan upaya intervensi terhadap negara-negara Islam dan sebagainya Saudi Arabia juga tetap pasti akan bungkam Nah hubungan kerjasama yang sangat solid ini Terjadi setelah Raja Faisal meninggal Jadi Walaupun pengakuan di persidangan menyatakan bahwa dibunuhnya Raja Faisal ini adalah gara-gara dendam pribadi Tetapi banyak juga orang yang percaya bahwa sebenarnya pembunuhan ini didalangi oleh badan-badan intelijen luar negeri Khususnya Amerika Serikat Yang berupaya untuk menghilangkan ancaman krisis global berikutnya Dengan cara membunuh reformer dari Saudi Arabia ini King Faisal akhirnya meninggal dan segala upaya reformasi yang dia lakukan tidak berjalan Perempuan kembali dikurung Perbudakan muncul lagi sedikit demi sedikit Dan biasanya TKW yang dijadikan budak di sana Dan lain sebagainya Ya tetapi kan itu dulu ya Kita doakan saja semoga Raja Faisal mendapatkan hal yang lebih baik di akhirat sana Dan kita lihat bagaimana reformasi yang dijalankan oleh pemerintah Saudi Di masa pemerintahan Muhammad bin Salman seperti yang kita ketahui sekarang Apakah ada reformasi besar-besaran seperti yang dilakukan oleh Raja Faisal Kita tunggu saja Baik beraya itu saja ya Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh